Intro Menurut data dari Central Connecticut University yang diumumkan pada bulan Maret 2016 dalam World Most Literate Nations, tingkat literasi negara Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara-negara di dunia. Peringkat ini disusun berdasarkan indikator kesehatan literasi negara seperti perpustakaan, surat kabar, pendidikan, hingga ketersediaan komputer. Sejauh mana data itu benar-benar mencerminkan kondisi literasi di negeri ini? Belum ada jawaban data yang pasti. Namun ada salah satu hal yang pasti, yaitu Kiprah Komunitas 1001 Buku. 17 tahun sudah organisasi nirlaba ini bergerak di bidang literasi dan jaringan relawan pengelola taman bacaan. Dirintis sejak tahun 2002, komunitas ini terus setia membuka akses bacaan bermutu bagi anak-anak di lebih dari 800 taman bacaan di seluruh Indonesia. Melalui berbagai tantangan, bagaimana mereka setia menjalankan perannya? Simak jawabannya dalam Filantropi, sesaat lagi. Mbak Mbak kan ada penelitian nih yang mengatakan bahwa Indonesia itu tingkat minat bacanya sangat rendah. Bahkan katanya dari 61 itu kita nomor 60. Waduh ini beneran apa enggak sih sebenarnya Mbak? Kalau aku ngelihatnya sih ya, mungkin itu surveinya tidak secara menyeluruh di wilayah ya. Kalau aku ngelihatnya justru sebenarnya minat bacanya Indonesia itu cukup bagus ya, cukup tinggi. Terutama anak-anak di daerah. Kalau kita lihat anak-anak di daerah itu, mereka itu masih senang baca buku. Kalau misalnya kita bawa buku ke mereka pun, mereka itu sangat antusias. Mungkin ya harusnya penelitiannya yang mungkin agak yang diperluas kali ya. Oke, tapi berarti paling banyak adalah anak-anak ya yang paling banyak baca buku berarti? Pengaruhnya sangat-sangat kuat. Karena kalau anak terbiasa baca buku dari kecil, pasti akan terbawa dia terus sampai ke dewasanya. Mereka akan mencintai buku seperti itu. Oke, nah terus 1001 sendiri ini hadir akhirnya gara-gara ini juga nggak sih? Betul, 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 betul. Dulu itu pada tahun 2002 ya kalau nggak salah, itu kan lagi ramainya PlayStation ya. Anak-anak tuh, jadi teman-teman tuh ngelihat kok, anak-anak ini kok betah ya di PlayStation sampai berjam-jam gitu. Terus dan orang tuanya pun nggak khawatir. Nah, tapi justru kita khawatir, teman-teman tuh khawatir. Gimana caranya supaya memancing anak-anak itu untuk mempunyai kegiatan yang lain-lain di PlayStation itu. Oke, terus dari situ akhirnya? Akhirnya teman-teman mendirikan taman baca. Bukan taman baca sih, sebenarnya waktu itu hanya pojok baca. Jadi di garasi rumahnya teman-teman itu mereka buka, ada taruh beberapa buku terus manggil anak-anak. Eh, sini, sini, sini yuk, baca yuk, ada buku nih gitu. Terus dari sana akhirnya terus berlanjut. Terus teman-teman berpikir, gimana ya supaya, ini kan koleksi kita kan cuma ini-ini aja nih. Gimana supaya caranya kita nggak bosen ya? Supaya anak-anaknya tetap datang, datang terus karena ada buku baru, buku baru terus kan. Nah, akhirnya yaudah dari akhirnya teman ke teman, eh punya buku nggak gitu. Kasih dong kalau nggak dipakai lagi, akhirnya dari sana terbentuk grup gitu, seperti itu. Mbak Ma, kenapa sih namanya harus seribu satu buku? Kenapa nggak seratus buku atau dua ribu buku? Kenapa harus seribu satu? Seribu satu itu selain mengacu pada cerita seribu satu malam, mungkin tahu ya. Itu kan kumpulan cerita-cerita dari Timur Tangas itu, ya kan banyak gitu. Jadi kesannya banyak. Dan kebetulan juga, seribu satu buku itu lahirnya pada tanggal 10 Januari 2003. Jadi, 1-0-0-1. Oke, lalu visi-misinya akhirnya yang digodok pada saat itu apa aja sih, Mbak? Bagaimana memberikan akses buku terhadap anak-anak, akses buku yang berkualitas gitu. Jadi kan, buku anak-anak itu juga nggak semuanya mempunyai kualitas yang cukup baik ya. Karena dari isi kadang-kadang juga ada unsur kekerasan di dalam situ. Nah, itu kita. Dan isinya juga harus yang mendidik. Bagaimana bisa memotivasi anak-anak itu untuk membaca buku, dan bagaimana mereka memandang hidup itu lebih baik. Rumah Seribu Satu Buku itu sebagai sarana tempat mencari informasi tentang komunitas Seribu Satu Buku, dan tempat berkumpulnya para relawan Seribu Satu Buku, serta tempat untuk pengumpulan buku yang nantinya akan didonasikan ke taman-taman bacaan di daerah, dan tempat rumah baca untuk anak-anak atau pengunjung yang tinggal di sekitar Rumah Seribu Satu Buku, untuk mencari literatur dan membaca buku bacaan. Di Rumah Seribu Satu Buku ini, kita berkegiatan setiap harinya, anak-anak datang untuk membaca. Untuk hari Jumat, Sabtu Minggu, ada kelas mengaji habis makrit. Selain itu juga ada kelas bersama, seperti Fun English atau membaca bareng, membaca nyari, dongeng, dan lain-lain, sama sebulan sekali itu ada kegiatan SPD, yaitu Sorting, Packaging, dan Distribution, yang nantinya buku itu akan dikirim ke taman baca-taman baca di daerah yang menjadi anggota jaringan Seribu Satu Buku. Untuk anaknya, untuk anak yang setiap hari berkegiatan di sini, itu kurang lebih 10 sampai 15 anak untuk setiap harinya. Berarti saat ini Seribu Satu Buku ini sudah berjaringan ataupun berkoneksi dengan berapa taman baca di Indonesia? Kalau menurut data sih ya, kita kurang lebih ada sekitar 800 taman baca di seluruh Indonesia. Memang sebagian besar kita di pelosok daerah, tidak di kota. Kenapa kok malah di daerah-daerah, bukan di kota ini? Kan itu kan sebenarnya taman bacanya itu, mereka didirikan oleh masyarakat secara swadaya. Jadi mungkin orang daerahnya sendiri yang akhirnya punya inisiatif gitu ya? Punya inisiatif, betul. Mereka mendirikan taman baca, terus mereka ya mungkin seperti teman-teman di awal itu, gimana nih supaya koleksi bukunya bertambah, akhirnya mereka bergabung ke Seribu Satu Buku, Seribu Satu Buku men-support buku-bukunya. Oke, nah supportnya itu dalam bentuk buku-buku begitu langsung kepada 800 taman baca ini, atau bagaimana caranya, Mbak? Setiap bulannya kami mengadakan acara sortir, packaging, dan distribute, biasanya kita sebut SPD. Itu jadi buku-buku yang kami kumpulkan dari masyarakat, itu kami sortir, kemudian dari sana, baru kami kirimkan ke taman-taman baca. Biasanya satu bulan itu ada sekitar 20-30 taman baca sih yang kami kirimkan. Tapi untuk request dari teman-teman baca yang ada 800 wilayah ini sendiri, mereka kebanyakan request-nya apa sih sebenarnya? Buku yang seperti apa? Belakangan itu, selain buku anak ya, mereka buku ini sih, buku keterampilan semacam, buku keterampilan, atau buku motivasi diri, buku-buku pelajar, belajar yang hidup lah. Nama saya Muhammad Akbar, Biasa dipanggil Akbar, saya sebagai penanggung jawab SPD. SPD itu sortir, pack, dan distribusi. Jadi, donatur, masyarakat, semua itu kirim ke 1001 buku. nanti kita ada sortir, SPD itu sortir, kita sortir dulu, sesuai, sortir itu dari konten, dan kelayakan fisiknya gitu. dari konten yang tidak mengandung kekerasan, pornografi, isi sara, kalau dari, apa, dari fisik, layak baca atau tidak, ada halaman yang kurang, atau coretan-coretan di bukunya, terus, di daerah, laman baca itu, untuk mendaftar ke kita, ada formulir khusus, atau ada questionnaire di sana, nanti teman-teman di daerah bisa mengisinya, mengisi itu dari, sesuai, hingga kita, menyesuaikan kebutuhan mereka di sana, misalkan, di sana mayoritasnya, seperti di daerah timur, mayoritas kebanyakan Kristiani, kita kan gak mungkin ngirim Al-Quran ke mayoritas Kristiani, gak bakal kepake gitu, atau sebaliknya kita ke Aceh, yang mayoritasnya banyakan muslim, kita ngirim Al-Kitab, atau Bible ke Aceh kan gak mungkin kepake gitu, kita juga assessment mereka, demografi, geografinya, kita tanyakan ke mereka, misalnya, letaknya di pegunungan, yang mayoritas pekerjaan, pekerjaan mereka berkebun, atau bertani, kita gak mungkin ngasih mereka buku, pengelolaan ikan, perahut gitu, atau memperbaiki perahu, kan gak mungkin kan, gitu, biar, intinya buku dari donatur itu, ke daerah itu, tepat sasaran, gitu. Oke, lalu, pastikan ada nilai-nilai, ataupun core values, yang dimiliki oleh seribu satu buku, nah nilai-nilainya ini apa saja nih mbak? Kalau nilai-nilai sih, biasanya kami tanamkan ke relawan itu, semangat berbaginya aja, semangat berbagi, semangat membantu sesama, dan juga, bagaimana, kita bisa melihat, anak-anak Indonesia, mewujudkan mimpi-mimpinya, jadi kan senang gitu, kalau misalnya, misalnya, udah berapa tahun yang lalu, anak itu masih sekolah, tapi, kemudian kita bertemu lagi, dia ternyata sudah sukses, kan punya, harga tersendiri, apa, kebanggaan tersendiri, gitu, wah, saya kenal anak itu, dan kita pernah, bersama-sama dia, gitu. Oke, nah terus, gimana caranya bisa, menanamkan nilai-nilai ini, kepada para relawan itu sendiri mbak? Biasanya kami, mengadakan kunjungan ke taman baca, jadi mereka terlibat dengan anak-anak itu, berkegiatan, dan juga kami, ada acara dulu, yang namanya, Olimpiade Taman Baca Anak, itu acaranya besar, di situ kami mengumpulkan, taman-taman baca, dari berbagai wilayah, yang diwakili, masing-masing wilayah itu, sekitar 10 anak, jadi ada, sekitar 700 anak, dan relawannya juga, sekitar 400, atau 700 orang, di situ berkumpul, nah di situ kita, merasakan euforianya, berkegiatan, kerelawanan itu. Oke, nah ini kan semuanya, voluntary ya, semuanya benar-benar relawan ya, dan bisa dikatakan, Mbak Amah ini juga relawan sebenarnya. Apa sih mbak yang akhirnya, membuat Mbak Amah ini, mau terjun langsung, turun langsung, bahkan sekarang, bisa menjadi bagian dari, apa, Panitia Inti ya, atau tim intinya, dari 1001 buku? Mungkin passion ya, kembali ke passion ya, dulu saya bergabung, di 2003 itu, ya saya melihat, oh ini ada kegiatan, kayaknya bagus nih, dan, Pak dulu itu, belum banyak ya, ke komunitas-komunitas seperti itu, dan ternyata ya, udah, masuk, terlibat, nyemplung, akhirnya gak bisa keluar. walaupun ini kan volunteering ya, volunteering, jadi teman-teman itu, sama sih semuanya, jadi kita gak terikat, kapan kita punya waktu, kita terlibat, tapi kalau misalnya, ada satu waktu, kita harus, fokus ke yang lainnya, kita akan off, kayak, saya kemarin itu, sempat off 3 tahun, sekitar 3 tahun, karena ada kegiatan lain, kemudian, ternyata pas, kembali ke sini, malah ditunjuk, kamu jadi ketua ya. Nama saya Fadila, saya dari divisi, jaringan taman baca, dan distribusi buku, 1001 buku, saya bergabung, 1001 buku, sejak, tahun 2015, waktu itu, saya, ngeliat di Facebook, ada call for volunteer, saya coba, masuk, ternyata, menarik, kenapa saya senang, bergabung di sini, karena saya senang, membaca, saya senang bertemu, dengan anak-anak, senang mendongeng, atau bercerita, jadi, pas bener, karena, kalau kita mendongeng, atau bercerita, dengan membacakan buku, kalau ke daerah-daerah itu, sangat pas, gak membutuhkan banyak biaya, gampang untuk mengumpulkan anak-anak. manfaatnya, saya jadi, senang baca lagi, gitu ya, dan terutama, saya jadi tahu, tentang, buku cerita anak, saya lebih menghususkan, mendalami, tentang buku cerita anak, hal-hal yang berhubungan dengan anak, di sini juga, kita belajar, belajar parenting, gitu ya, belajar juga, bagaimana, mengatasi anak, banyak yang kita pelajari, dari menjadi relawan. Tapi gini, kalau misalnya, kita berbicara soal membaca juga, saat ini mungkin, tren anak-anak muda, kayak udah mulai males, membaca buku fisik, gitu gak sih, dan mereka mungkin, beralih ke, buku digital. Nah, gimana nih, 1001 Buku, mungkin menanggapi hal ini? Nah ya, kemarin juga, teman-teman sempat ngobrol, gitu, gimana nih, apa, memancing anak-anak itu, mau lagi membaca buku, gitu kan, memang agak susah, tapi, kami masih melihat, itu di daerah itu, anak-anaknya masih antusias, megang buku, gitu. Jadi, berbeda ya, kulturnya, gitu. Benar, kalau di kota, mungkin, karena akses internetnya, juga lebih mudah, dan, mereka juga, mungkin, sudah punya gadget sendiri, sementara anak-anak di daerah, kan, belum tentu ya, mereka mempunyai gadget sendiri, jadi mereka, ya, aksesnya masih terbatas, jadi, mereka masih mencintai buku, baca buku. Untuk yang di kota itu, kita biasanya, ngadain program, ya, memancing anak-anak itu, untuk membaca, seperti kita mengadakan, teman-teman baca itu, mengadakan program, menulis, kemudian, retelling, atau, program, read aloud, itu, jadi memancing anak-anak, untuk membaca, berekspresi, dengan membaca. buku-bukunya banyak banget ya, Mbak Ama ya, tapi ini berarti, belum pada disortir, apa gimana? Ini belum disortir, jadi, biasanya kan, kami lihat dulu, ini buku-buku, ini, buku-buku bacaan, seperti ini, kemudian, kalau lu sortir, baru nanti, kita berikan taman baca, ini, memang, apa, ada buku bacaan, ada buku pelajaran, dengan buku pelajaran, memang kita, tidak terlalu banyak terima, tapi, kita lihat juga, kalau buku pelajaran, itu kan, kadang-kadang, ada yang sudah diisi, kita tidak bisa kasih, jadi, kalau masih kosong, kita biasanya, masih bisa kasihkan, ke taman bacanya, tapi, mungkin ini, kebanyakan, di sini, yang aku lihat, justru, malah, buku pelajaran, apa, karena, kalau misalnya, cerita, ini ya, orang Indonesia, kalau malam, jarang didongen, kali ya, pada sedikit, kita punya buku, mungkin ya, mungkin yang itu, yang harus, teman-teman sih, kemarin juga, beberapa tahun belakangan ini, kita jadi, punya kayak program, membacakan, selama 30 menit, jadi, entah itu, tapi biasanya, malam sih, malam, jadi, mengajak orang tua, untuk membacakan cerita, ke anak-anaknya, wah, ini juga, tidak gampang ya, karena, belum jadi tradisi, teman-teman, yang ada di Indonesia, tapi, ini berarti, siapa saja, boleh menyumbangkan, buku-buku ini, ke seribu buku, atau gimana? semuanya, siapa saja bisa, menyumbangkan, jadi, biasanya, kita, kadang-kadang, dapat telpon, bah, kita mau sembang buku nih, oh, iya, bukunya apa, Pak, biasanya, kadang-kadang, kita tanya dulu, bukunya apa, berarti, selalu terima, kapanpun, dan juga, dimanapun ya, Biasanya, mereka kirimkan ke sekretariat, atau, kalau misalnya, kita sedang ada kerjasama dengan, beberapa, pihak ketiga, biasanya kita, Bapak, lokasinya di mana? Biasanya kita tanya, lokasi di mana? Kalau misalnya, dekat Bapak itu ada, lokasi, titik yang, dekat ke dia, kita minta dia, drop di sana aja, hari setiap hari, baca buku, atau mainan, mainan, core-core tan di pepan tolis, main guru-guruan, kasih Kak Rizky, sama Kak Akbar, udah, nyiapin buku, buat kita, kita semua, disini kadang-kadang, baca buku, terus, main coklat, enak, gak ada yang gangguin, bisa mainan, bisa ngobrol-ngobrol, baiknya itu, suka ngobrol, suka diajak, bikin, main, makasih, udah, udah, apa ya, udah, bisa ngajarin, biar dapat, biar supaya, pintar, dapat, dari sini, buku-buku yang, ada cerita, dongeng, biar bisa pintar membaca. Mbak, mungkin kita boleh ngomongin, soal kerelawanan ya, soalnya ini semuanya, berarti kan relawan nih, nah ini, apakah berarti, setiap tahun, teman-teman seribu buku ini, selalu membuka, kesempatan teman-teman, untuk menjadi relawan, atau kayak gimana? Kapan aja sih sebenarnya, jadi kalau misalnya, ada yang ingin gabung, yaudah, langsung aja gabung ke, seribu satu buku, ikut kegiatannya, kan yang utama itu kan, kegiatan SPD, kita ada kegiatan, SPD itu, setiap bulan, biasanya untuk sortir buku, jadi, mungkin kegiatan yang, pertama dia akan ikuti, ya kegiatan sortir buku itu, jadi sambil dia mengenal, seribu satu buku itu apa, kita juga tidak ada semacam tes, atau harus kriteria tertentu sih, untuk jadi rewan, yang penting dia mau menyediakan waktunya, untuk kegiatan seribu satu buku, Tapi untuk bisa sustain kan berarti, yang harus sustain juga anggotanya nih berarti, nah regenerasi sendiri itu seperti apa sih, di seribu satu buku? Untuk saat ini, mungkin nggak terlalu bagus ya regenerasinya, karena agak susah ya di belakangan ini, mencari relawan, yang mau berkegiatan di, kerelawan literasi terutama ya, karena kita kan literasi itu, orang menganggapnya harus bisa baca buku, padahal kan nggak juga, harus punya koleksi buku sekian, yang nggak begitu juga gitu, jadi yang penting mereka mau, men-support anak-anak itu, untuk membaca, mau membaca, gemar membaca, itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, seperti itu. Oke, nah ini kan sudah berjalan, dari 2003 sampai 2020, cukup lama waktunya, nah bagaimana bisa sustain juga, secara finansial selama ini mbak? Kalau secara finansial sih, kita biasanya, kegiatan itu kita sesuaikan dengan, dana yang ada, biasanya kami mengajak pihak-pihak ketiga, mencari-cari sponsor, mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan, kalau kita mau mengadakan ini-ini, jadi, kita mau manage, sponsor-sponsorship itu. Mungkin rencana jangka pendek, dan juga jangka panjang, seperti apa mbak, dari seribu satu buku? Kalau jangka pendeknya sih, kita, ya, tetap bertahan aja, untuk tetap bisa kirim buku, seperti itu, kemudian jangka panjangnya, kita, pengennya sih kita bikin, kegiatan workshop lagi, kepada Taman Baca itu, karena mereka juga, kapan nih, bikin workshop buat Taman Baca? Oh, udah pernah nanya ini ya mbak ya? Iya, udah pernah nanya, karena udah lama sekali sih, kita nggak bikin kegiatan yang besar. Oke, nah, pesan-pesan nih, buat masyarakat, terutama mungkin teman-teman sekarang yang, wah, kayaknya udah mulai males-malesan baca buku ya? Silahkan. Ya, mungkin ini terutama buat para orang tua ya, jadi, supaya bisa membiasakan anak-anaknya itu, untuk mengenal buku, dan membacakan cerita kepada anak-anaknya, paling nggak berapa menit, hanya 20 menit, sehari, baca cerita anak, apa, sebelum tidur mungkin ya, jadi, anaknya kenal, oh, ada buku, dan, itu kan bisa merangsang kreativitas anak sebenarnya, dengan membacakan seperti itu, jadi, lama-lama mereka tertarik, apa sih sebenarnya yang di buku gitu, bener nggak sih, mama, papa ceritanya gitu. Mungkin kalau misalnya, ada teman-teman yang mau mendukung 1001 Buku, entah itu mungkin buku, atau mau jadi relawan, atau, misalnya mau bantu dalam bentuk pengiriman, dan lain sebagainya, kerjasama, bisa kemana sih? bisa kontak ke 1001 Buku, itu sebenarnya, itu ada website-nya, www.1001buku.org, kemudian juga bisa follow Instagram-nya, itu 1001 Buku, kemudian juga yang aktif itu di Facebook-nya, 1001 Buku, Facebook group, 1001 Buku. Oke, jadi langsung ke situ aja ya, langsung ke situ aja, nanti mungkin bisa message ke sana, mau bekerja sama, atau membantu sebagai relawan, atau membantu dalam bentuk lainnya. Mulai kembalinya minat baca di Indonesia, menjadi penyemangat bagi 1001 Buku, yang sudah berdiri sejak 2003, untuk dapat terus terlibat dalam penguatan taman baca. 1001 Buku berkomitmen, agar dapat terciptanya, kestaran akses baca berkualitas, bagi anak-anak Indonesia. Demikian Filantropi edisi kali ini, saya Melisa Gilbert, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!